Kucing Kampung Kucing Kampung adalah kucing yang populasinya paling banyak di dunia. Di Indonesia sendiri, kucing kampung sangatlah mudah untuk kita temukan di sekitar kita. Bahkan kucing ini sering dijadikan hewan peliharaan oleh banyak orang. Tapi dibalik kepopulerannya, pernah nggak kita bertanya-tanya, sebenarnya kucing kampung itu apa sih? Kok bisa ya dinamakan kucing kampung? Nah, pada video kali ini, kucing meong akan membahasnya untuk kalian sob. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia kucing. 1. Bernama Mogi Meskipun memiliki panggilan kucing kampung, ternyata di luar negeri sana kucing ini dipanggil dengan sebutan Mogi. Bahkan tidak jarang, kucing ini kerap dipanggil host cat karena sering ditemukan di banyak rumah. Istilah ini tentu mengindikasikan jika kucing ini sangat sering dijumpai di luar sana sob. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ya. 2. Tidak memiliki karakteristik Berbeda dengan kucing raspersia ataupun anggora, kucing kampung tampil tanpa memiliki karakteristik yang khas dan unik. Di setiap tempat dan negara, kucing kampung pasti memiliki penampilan yang sama dengan kucing kampung lainnya. Kok bisa begitu sih? Ini terjadi karena Mogi merupakan kategori kucing yang tidak diketahui garis keturunannya. Banyak ilmuwan berpendapat jika Mogi sebenarnya lahir dari percampuran ras kucing yang sangat banyak. Sehingga Mogi seolah-olah kehilangan identitas dari kucing ras lainnya. 3. Jenis Kucing Paling Populer Walaupun Mogi adalah kucing yang biasa saja, namun Mogi adalah kucing yang memiliki predikat paling populer di dunia. Kepopulerannya mampu mengalahkan kucing ras lain, yang notabene-nya adalah kucing hias. Di Amerika sendiri misalnya, hampir 90% kucing yang ada di sana adalah Mogi loh. 4. Memiliki Dua Varian Bulu Di Indonesia, Mogi yang paling sering kita temui adalah Mogi berbulu pendek. Namun kenyataannya, Mogi berbulu panjang juga ada loh. Mogi ini merupakan hasil persilangan antara Mogi lain dengan kucing berbulu panjang seperti Persia, Mainkun, atau Regdol. Genetik yang mereka bawa menyebabkan Mogi atau keturunannya menjadi berbulu panjang meski tidak terlalu lebat. Nah, kucing seperti ini, di Indonesia sering dikenal dengan sebutan kucing mix atau campuran, antara kucing ras dengan kucing domestik. 5. Keturunan Kucing Liar Afrika Meskipun Mogi berasal dari campuran berbagai jenis kucing, tapi Mogi diyakini memiliki garis keturunan dari kucing liar. Kucing liar yang dimaksud adalah kucing liar Afrika atau Afrikan Wheelcat. Melalui beberapa penelitian genetik, kucing liar ini diindikasikan sudah didomestikan atau bisa dipelihara oleh manusia sejak 10.000 tahun yang lalu. 6. Memiliki Pola Garis Kita sering melihat Mogi memiliki pola garis-garis seperti ini. Nah, tahukah kalian jika pola tersebut ternyata diturunkan dari kucing liar Afrika? Walaupun Mogi memiliki karakteristik dan warna yang beragam, namun kucing ini akan terus memiliki pola garis tersebut dari generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini disebabkan karena genetik asalnya yang berasal dari kucing liar Afrika. Coba deh kalian buktikan sendiri dengan mengamati kucing kampung di sekitar kalian. Pasti kebanyakan memiliki pola tersebut, kan? 7. Jenis Kucing Paling Sehat Kita pasti pernah mendengar kalau kucing kampung adalah kucing yang paling kuat dan paling sehat. Walaupun kalimat tersebut dikatakan masih bias, namun ternyata ada benarnya juga lho. Kucing kampung adalah jenis kucing yang paling sehat. Hal ini disebabkan karena kucing kampung memiliki darah campuran dari berbagai jenis ras kucing. Hasilnya membuat kucing ini tidak memiliki kelainan genetik yang membahayakan dirinya. Namun, meskipun mereka lebih kuat dan sehat, bukan berarti kucing kampung kebal terhadap sakit ya. Tentu saja pemberian nutrisi dan cara perawatan menjadi faktor utama dari kesehatan kucing kampung. Oleh sebab itu, kalian harus merawat mereka dengan benar ya, agar kucing kampung kesayangan kita semakin kuat dan berumur panjang. Itulah fakta mengenai mogi atau yang dikenal dengan sebutan kucing kampung. Apakah ada fakta lain yang kalian ketahui? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe kalau kalian suka channel Kucing Meo. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih sudah menonton!